Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Masak Ulys Kitchen Di video Masak Ulys Kitchen kali ini Aku akan share kepada teman-teman semua Bagaimana cara membuat bakso goreng Yang mekar mengembang seperti ini Ini bakso gorengnya anti gagal ya teman-teman Dia garing, tidak akan kempes Dan juga tidak akan keriput Dan walaupun bakso goreng ini dalam keadaan dingin Tapi dia tetap garing loh Jadi buat teman-teman yang penasaran banget Bagaimana cara aku membuat bakso goreng ini Terus saksikan video masak ini sampai selesai ya Dan please jangan di skip agar kalian paham Untuk membuat bakso goreng ini Di sini sudah aku sediakan Ada 500 gram daging ayam Ini tanpa kulit ya teman-teman Sudah dicuci bersih Kemudian kita akan masukkan ke dalam food chopper Selanjutnya kita masukkan 2 butir telur 5 siung bawang putih yang sudah digoreng 2 sendok makan minyak wijen 1 sendok makan kecap asin Setengah sendok makan kaldu jamur Kalau tidak ada pakai kaldu ayam 2 sendok teh garam 2 sendok teh gula pasir 1 sendok teh baking soda atau soda kue 2 sendok teh baking powder 2 sendok teh merica bubuk 1 sendok teh palo bubuk Dan yang terakhir kita masukkan 200 ml air dingin atau air es Selanjutnya kita haluskan semua bahan ini Hingga benar-benar halus ya Setelah halus Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah Kemudian kita tambahkan 8 siung bawang merah yang sudah kita goreng Bawang merah goreng ini akan membuat basuh goreng kita lebih enak Selanjutnya kita masukkan 350 gr tepung tapioca atau sagu juga boleh Untuk membuat bakso goreng yang lebih garing disini aku tambahkan 80 gr tepung maizena Kemudian kita aduk semua bahan ini hingga tercampur merata Jika kalian tidak memiliki pot chopper Kalian bisa membeli ayam yang sudah digiling ya teman-teman Kemudian kalian campur secara manual semua bahannya Setelah tercampur semua seperti ini Kemudian kita tes ya apakah adonan ini sudah siap untuk dicetak atau belum Jika kita cetak seperti ini dia sudah kokoh Artinya bakso ini sudah siap untuk kita cetak Sebelumnya disini aku sudah memasak air hingga agak mendidih Kemudian kita matikan apinya Setelah itu kita bisa langsung cetak baksonya Untuk mencetak bakso ini kita gunakan bantuan sendok ya Setiap kita akan mencetak bakso Kita masukkan sendok ini ke dalam air Kemudian kita cetak bakso sesuai dengan ukuran yang kita inginkan Kemudian kita ambil dengan menggunakan sendok Dan kita masukkan ke dalam air panasnya Setiap kali kita akan mencetak baksonya Pastikan sendoknya kita masukkan terlebih dahulu ke dalam air panasnya ya Setelah bakso kita cetak semua seperti ini Kemudian kita nyalakan kembali kompornya Dan kita masak menggunakan api kecil Kita akan memasak bakso ini hingga baksonya mengapung ya teman-teman Jangan lupa sesekali kita juga aduk-aduk seperti ini Terima kasih telah menonton! Setelah bakso mengapung semua seperti ini Selanjutnya bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan baksonya Untuk satu bahan resep bakso yang aku buat ini Menghasilkan 30 butir bakso dengan ukuran agak besar seperti ini ya teman-teman Selanjutnya bakso ini akan kita dinginkan terlebih dahulu Lanjut disini aku akan membuat untuk sausnya Aku sudah sediakan 20 buah cabai rawit merah Ini untuk pedasnya disesuaikan selera aja ya Selanjutnya kita tambahkan 3 sejong bawang putih Dan juga 250 ml air Tapi untuk menghaluskan cabai ini kita butuhkan hanya sedikit saja Selanjutnya cabai dan bawang yang sudah halus kita akan masak ya Tambahkan sisa air Kemudian kita masak hingga mendidih Jangan lupa juga kita tambahkan setengah sendok teh garam Dan juga 1 sendok makan gula pasir Kita masak bahan saus ini hingga mendidih dan juga tidak berbau langu lagi ya Jika sudah mendidih dan juga sudah tidak berbau langu lagi Selanjutnya bisa kita masukkan ada 4 sendok makan saus sambal atau saus cabai Dan juga 1 sendok teh cukam makan Kita aduk dan kita masak semua bahan saus ini hingga mendidih dan juga mengental ya Setelah saus mendidih dan juga mengental seperti ini Bisa langsung kita angkat dan kita gunakan Selanjutnya kita akan menggoreng baksonya Baksonya yang sudah dingin seperti ini Bisa kita belah menjadi 4 tanpa terputus ya teman-teman Kemudian kita goreng baksonya di minyak yang agak banyak Di sini sudah aku panaskan minyak dengan menggunakan api kecil Untuk menggoreng baksonya ini kita gunakan api yang kecil ya teman-teman Tapi saat memasukkan baksonya pastikan minyaknya sudah dalam keadaan panas Untuk mendapatkan baksonya yang akan mengembang Di sini kita bantu untuk membuka sayatan yang sudah kita buat tadi Karena ketika baso kita masukkan ke dalam minyak Sayatan itu akan menempel Jadi kita bantu buka Dan setelah terbuka seperti ini kita biarkan Karena nanti baso ini akan mekat dan mengembang dengan sendirinya Nah nanti lama-kelamaan baso ini akan semakin besar Semakin besar dan semakin besar Dan juga mekar Terima kasih telah menonton Setelah baso sudah mekar semua seperti ini Sudah bisa kita belak-balik ya Dan kita goreng hingga kering Untuk mendapatkan baso yang tetap garing walaupun sudah dingin Kita di sini harus memperhatikan apinya ya teman-teman Kita di sini gunakan api yang kecil saja Dan kita goreng basonya hingga benar-benar garing Untuk mengetahui apakah baso kita sudah garing atau belum Di sini jika kita balik seperti ini Dan kita diamkan sebentar Kemudian muncul keriput-keriput seperti ini Ini tandanya baso kita belum garing ya Dan kita bisa goreng terus Hingga ketika kita balik Tapi dia sudah tidak keriput Itu artinya baso kita sudah garing Di sini aku akan balik basonya Kemudian aku akan tunggu Apakah basonya ini masih keriput atau tidak Dan satu lagi cirinya Jika baso ini sudah garing Adalah dia itu ringan Kemudian bagian luarnya itu sudah keras ya teman-teman Setelah kita tunggu Kemudian kita lihat Basonya sudah tidak keriput lagi Seperti tadi Ini artinya baso kita sudah kering Atau sudah garing Kemudian bisa langsung kita angkat Dan kita tiriskan ya Kita lakukan hal yang sama Saat kembali menggoreng basonya Sajikan baso goreng ini Dengan saus yang sudah kita buat tadi ya Baso goreng mekar pun Siap untuk kita nikmati Ini dia baso gorengnya Hasilnya besar Mekar dan juga mengembang seperti ini Lebih besar dari baso yang sebelum kita goreng tadi ya Dan walaupun baso ini dalam keadaan sudah dingin Dia tidak akan kempes Keriput Dan teksturnya tetap garing di bagian luarnya Jadi mungkin untuk teman-teman Yang mau membuat usaha bakso goreng Resep ini bisa kalian coba ya Sampai disini dulu Video masak aku untuk hari ini Semoga video kali ini Bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Jika kalian lupa Untuk mencatat resepnya Kalian bisa melihatnya Di description box yang ada di bawah Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Selamat mencoba di rumah Dan assalamualaikum Happy cooking